Halo guys, perkenalkan nama saya Yunya Rizka, Prodi D4 Kebidanan Poltekes Kemenkes Palembang. Baiklah, apa itu menopause? Menopause didefinisikan oleh WHO sebagai penghentian menstruasi secara permanen. Akibat hilangnya aktivitas polikuler oparium, setelah 12 bulan aminore berturut-turut, kriode menstruasi terakhir secara retrospektif ditetapkan sebagai saat menopause. Penyebab menopause Menopause merupakan proses alami yang terjadi saat seorang wanita bertambah tua. Seiring bertambahnya usia, indung telur akan semakin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Akibatnya, indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Namun, menopause juga dapat terjadi lebih dini, yaitu sebelum usia 40 tahun. Menopause dini dapat terjadi akibat A. Primary Operating Insufficiency Kondisi ini terjadi akibat kelainan genetik atau penyakit autoimun yang membuat indung telur berhenti berfungsi. B. Hysterectomy Setelah hysterectomy, seorang wanita memang tidak akan langsung mengalami menopause. Namun, jenderal akan mengalami menopause lebih awal. C. Pengobatan Kanker Kemoterapi Ada pun gejala menopause 1. Perubahan di dalam periode menstruasi Memendek atau memanjang Lebih banyak atau lebih sedikit Atau tidak mendapat menstruasi sama sekali 2. Hot Plastis 3. Keringan malam 4. Keringan pada pagina 5. Gangguan tidur Perubahan mood Nyeri ketika bersenggamah Impeksi saluran kemi Tidak berminat pada hubungan seksual Peningkatan lemah tubuh di sekitar pinggang Dan bermasalah dengan konsentrasi dan daya ingat Berikut modifikasi gaya hidup yang disarankan adalah 1. Menambahkan makanan yang kaya akan kandungan kapsium 2. Menghindari alkohol dan kapein yang dapat menunjuk terjadinya hot plastis 3. Berhenti merokok Olahraga teratur Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur Bisa membantu menurunkan berat badan 5. Memperbaiki kualitas tidur 6. Menguatkan tulang dan meningkatkan mood Jalan cepat, aerobik, low intake Dan menari adalah contoh olahraga yang dapat menguatkan tulang Oke guys, terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton